Kejagung tetapkan Windy Purnama jadi tersangka baru kasus korupsi menara BTS 4G, ini perannya Kejaksaan Agung menetapkan, Windy Purnama, WP, sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pembangunan menara Base Transiver Station, BTS, 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo. Penetapan Windy Purnama sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ini dilakukan pada Selasa, 23 Mei 2023. Dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, tersangka Windy Purnama adalah pihak swasta. Terima kasih telah menonton!